Dua daerah di Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Tanah Laut dan Kota Bajar Baru, minggu dini hari tadi disambangi tim Paman Birin Peduli. Kegiatan sosial dalam rangka untuk meringankan beban ekonomi akibat dampak mewabahnya COVID-19 yang juga melanda Kalimantan Selatan langsung dipimpin Paman Birin. Perjalanan yang dimulai dari Mahlige, Pancasila, Banjarmasin mulai pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Rombongan melakukan selaturahmi sosial pertama diiringi membagi sembangku dan masker di Desa Gunung Raja, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya perjalanan dilanjutkan ke Desa Angsaw, Kecamatan Lehari. Kemudian dilanjutkan menuju Desa Bajuin, Kecamatan Bajuin, tepatnya di Majelis Ta'lin Nurul Muhyiddin, pimpinan Tuan Guru Uspia Rusdi sebelum menyampa Desa Jorong, Kecamatan Jorong. Tuan Guru Uspia Rusdi sangat mengapresiasi atas kunjungan Silaturahmi Paman Birin yang kali ini juga didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut, Daniel Kivli. Kami mewakili dari masyarakat Kecamatan Bajuin mengucapkan ribuan terima kasih yang sudah terhigat kepada Kecamatan Bajuin yang telah mana ikut membantu akan kami yang pada saat ini kena dampak berbeda dari wabahnya dius dius dan mudah-mudahan ini senantiasa menjadi kebaikan bagi kita semua lebih khusus kepada seluruh masyarakat tanah kami dan mudah-mudahan kami mengdoakan segala amal baik beliau senantiasa diterima oleh Allah SWT dan mudah-mudahan segala hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah SWT Amin Apresiasi ini ditunjukkan Guru Uspia Rusdi dengan menghadiahkan kupiah yang dikenakannya kepada Paman Birin Amin Amin Setelah menyapa beberapa tempat di Kabupaten Tanah Laut yang juga dimeriahkan dengan hidangan sahur bersama di kediaman Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Tim Paman Birin Peduli kemudian menuju beberapa tempat di Kota Banjarbaru di antaranya di kawasan Komplek Cempaka Sari Sebesar Banjarbaru Dua tempat di kawasan ini mendapat kunjungan Tim Paman Birin Peduli sebelum diakhiri di kawasan Jalan Garuda Gelurahan Landasan Uli Timur Langkah yang dilakukan Paman Birin dan tim ini pun juga dapat apresiasi dari salah satu anggota Dewan Kota Banjarbaru Jadi memang terima kasih banyak hari ini memang Paman Birin mengantarkan sembako di rumah ini bagian dari amanah yang disampaikan kepada kita kita akan distribusikan kepada masyarakat ini memang target kita untuk persiapan PSBB di Kota Banjarbaru karena kita lihat di lapangan memang ini untuk mengantisipasi beberapa data-data yang tercecer yang tidak masuk pendataan dari pemerintah kota supaya tidak terjadi konflik ataupun gejolak di masyarakat minimal kita akan dropping sembako bagi masyarakat-masyarakat yang memang terkena dampak Covid sehingga mereka tidak bisa bekerja dan lain sebagainya Paman Birin Peduli ini kan sebenarnya kan sebagai motivator Paman harapan sekali orang-orang yang mungkin ya punya rejeki lebih marilah bersama-sama untuk memberikan rejekinya kepada ajakan mungkin ada tanggapannya ya saya sih sangat mengapresiasi bahwa Paman memberikan contoh ya karena memang pada dasarnya masyarakat kita perlu contoh perlu panutan perlu teladan memang sehingga dengan Paman turun langsung ke lapangan dan membagikan ini bagian dari edukasi pada masyarakat bahwa memang kita ini persoalan Covid ini bukan hanya persoalan pemerintah tapi kemudian persoalan kita bersama bagaimana kita yang memiliki rejeki lebih dalam kondisi seperti ini mau bersama-sama bahu-membahu untuk menyisihkan sedikit rejeki kita untuk meringankan beban masyarakat kita karena tanpa seperti itu persoalan ini tidak akan selesai jadi persoalan ini harus menjadi persoalan bersama menjadi gerakan bersama dan ini sudah mulai sudah dimulai oleh Paman semoga masyarakat memahami persoalan ini jika memang kita ingin bisa memenangkan pertarungan melawan virus ini bersama-sama tidak lupa sebelum kami mengakhiri cerita perjalanan kegiatan sosial yang bertajuk Paman Birin Peduli tak henti-hentinya Paman Birin selalu mengingatkan untuk kewaspadaan kita pada Covid-19 kita sudah sampai di mana nih dari hari kita balik ke daerah Banjeparu lagi dan ini di komplek Jepakasari Jepakasari Jepakas Jepakas Jepakasari 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 Demikian laporan perjalanan tim Paman Birin Peduli edisi Minggu 10 Mei 2020 Tim Liputan Rwidi Gunawan Biro Arkpim Sebdafrof Kalimantan Selatan untuk kabar Kalimantan Selatan Jepakasari 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 Jepakasari